hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bertemu lagi bareng aku disini dan ya pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial seputaran marketplace yang tidak lain adalah shopee ya dimana kamu pernah kasih berbelanja di shopee cuma tidak bisa menentukan kurir mana yang akan mengirim pesanan kamu karena untuk sekarang itu ditentukan otomatis oleh shopee padahal itu bisa kamu ubah setelah melakukan pemesanan oke kita contohkan aja disini saya melakukan pemesanan jangan lupa untuk pocar juga dimasukkan termasuk tukarkan koin agar lumayan lah ya ada potongan untuk gratis ongkir nah lumayan untuk gratis ongkirnya ini terpotong sebesar 15.000 ya jadi dari 16.000 terpotong 15 diongkir hanya 1.000 dipotong lagi udah oleh koin 2.000 jadi ya bisa dibilang gratis ongkir oke ini udah siap ya kita buat pesanan terlebih dahulu dan disitu tidak ada pilihan kurir ya yang ada hanya kargo dan reguler ya oke kita buat aja dulu ya pilihannya dan kita check out terlebih dahulu untuk barangnya oke setelah pembayaran berhasil nah disini kamu jangan dulu kembali ke beranda tapi klik pesanan saya nah disini kamu klik juga nah ini ada informasi pengiriman nah informasi pengiriman ini ada klik ubah ya kan nah kamu klik ubah dan disini di bawah ada pilihan jasa ekpedisi dari toko itu sendiri ya ini bisa lebih dari 2 atau 3 ya karena mungkin tokonya hanya 1 atau 2 ya ekpedisinya jadi hanya memilih saham memilih 2 ya kita ubah menjadi JNT ya dan ya sudah terubah ya kan dan ubahnya juga tidak ada jadi perubahan ini cuma 1 kali dan waktunya juga harus gercek ya gerak cepat jadi ketika kamu check out langsung klik pesanan saya klik langsung itu nya apa namanya pesanannya dan masuk kesini ya tapi kalau dibiarkan ya sekitar 2 menit atau 3 menit untuk informasi penjualan disini klik ubahnya itu bakalan hilang tidak bisa dirubah lagi oke cukup mudah bukan itulah untuk tutorial kali terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.